Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam kali ini Kita akan menggarap Main buat politron PLD29D700A Oke kita coba untuk Coba kita nyalakan Kita lihat di indikator ini Apakah sudah menyala atau belum ya Kerusakannya katanya ini standby Dan kerusakannya seperti ini Kadang katanya bisa nyala Dan ini kebetulan posisinya Lagi mau berkedip ya Kadang juga kalau beberapa Waktu dinyalakan Kadang mati sendiri ya katanya Nah kerusakan seperti ini Kita sudah melakukan pengetelesan disini Di IC memory ini Dengan tipe yang sama Tapi tetap Standby seperti ini Nah untuk kerusakan seperti ini Kerusakan standby seperti ini Biasanya disebabkan karena IC chipset rusak Dan juga biosnya mengalami korup Bisa juga ya di dua IC ini Nah ini untuk kerusakannya Mau normal ya Untuk tegangannya Kita coba hidupkan dulu Nah seperti ini mau hidup ya Cuma kadang ini susah hidup ya Kalau sudah di Dur sekitar beberapa jam Dia akan mati sendiri Seperti ini Kadang juga ini Waktu pertama dinyalakan pakai AC Ini langsung melotot ya Dan semua tegangan-tegangan Yang ada di 1,2 disini Disini 1,2 Ada Dan juga di 1,8 ada Dan di tegangan 5V juga Langsung ada ya Nah kerusakan seperti ini Biasanya dikarenakan ada Korup ya di IC ini Biasanya Kalau misalnya di flash Langsung mempan Berarti chipset aman ya Dan kalau misalnya Di flash tetap Posisinya masih standby Itu biasanya kerusakan ada di Chipset ini ya Di T-Zoom ini Nah untuk Kerusakan seperti ini Bisa juga disebabkan karena Tegangan 3,3V nya Mengalami short ya Bukan mengalami short Maksudnya mengalami Penurunan ya Penurunan tegangan Nah disini seharusnya 3,3V Ini perlahan naik Naik seperti ini Ini sudah 3,4V ya Dan ini lama-kelamaan Akan naik Dan ketika naik Maka TV akan reset sendiri Mati sendiri ya Nah seperti ini Ini waktu normal ya Dan kalau misalnya Ini lagi kambuh Maka ini akan mati ya Mati sendiri Seperti ini Biasanya di tegangan 3,3V ini Yang mengalami Tegangan turun Biasanya Atau juga bisa Naik ya Tegangan disini Karena ini terhubung Dari Ground nya Pake R ya Dua buah ini Di Seri Ke ground Biasanya ini Kalau misalnya Pake 3,3V Biasa Langsung ke ground ya Oke sahabat Kita akan Ganti 3,3V nya Kita coba Matikan Dari tombol Kita lihat Indikatornya Apakah ikut mati Kalau tidak mati Berarti nge-hang ya Karena tegangan ini Sudah mulai Naik Perlahan Ini tidak Mau mati ya Ini Disebabkan karena ini Tegangan naik ya Untuk 3,3V nya Kita akan Langsung ganti aja Dengan LDO 3,3V Dan ini LDO nya Adjust ya Bisa dinaikkan Bisa diturunkan Kalau yang ini 3,3V nya Tetap Yang pin 1 ke ground Langsung Oke sahabat Kita coba Ganti dulu ya Untuk LDO nya Kita pakai LDO yang biasa Yang Tanpa Adjus Untuk pin 3 nya Di Keatasin Sedikit ya Supaya tidak Terhubung Kesini Seperti ini Untuk kemasangannya 3,3V nya Jangan lupa Di pin 1 Langsung ke ground Kita coba Nyalakan dulu Nah disini Sudah berkedip Kita coba Ini sudah hidup Untuk LDO nya Sudah normal Kita Cek Di bagian Out panel Sudah keluar 12V nya Nah ini Sudah keluar Berarti Sudah Normal Ini Kerusakannya Bukan chipset Dan juga Bukan Dari Bios nya Tapi ini Kerusakannya Dari LDO ini Ini Saya sering Menemukan Kasus seperti ini Di LDO Dengan Mainboard Seperti ini Dengan Mainboard Seperti ini Banyak Kasus Tegangan 3,3V nya Drop Seperti ini Ini diganti Dengan Yang LDO Biasa Yang Pit 1 nya Ke ground Kalau yang Bawanya Ini Adjust Jadi Diset Dengan Resistor Jadi Tegangannya Kadang Naik Kadang Turun Kalau Misalnya Dion Biasanya Ada Yang Turun Tadi Sempat Pertama Kali Kita Cek Disini Tegangan Yang Pakai LDO Ini Bawaan Cuman 3V 3V Menyebabkan TV ini Melotot Untuk Indikator Nah Seperti itu Untuk Kerusakan Polythron Kali Ini Cukup Mudah Bukan Chipset Yang Kena Tapi LDO Yang 3,3V Yang Rusak Oke Sahabat Terima kasih Semoga Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Comment And Share Semoga Kedepannya Kami Bisa Memberikan Tutorial Tutorial Yang Bisa Bermanfaat Untuk Sahabat Sekalian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax